Ya, Aryesi, setidaknya aku tidak menyinggung perasaan orang yang belum menutup aura, gitu. Mengingatkan pun juga ada ada tempatnya, ada adatnya. Gak setiap orang di sosmed kamu ingetin, gitu. Jadi, kalau masih cuma sedikit tentang ilmu agamanya, lebih baik banyak istighfar. Jangan merasa diri kita paling, yang paling bahaya itu kalau udah merasa diri kita itu udah paling baik. Gitu. Yang ada suami saya kebalikan dari semua yang Mbak DP bilang, Gak apa-apa Mbak Rarante, ingetin aja, jangan pernah bosan. Kalau udah gak kuat, angkat tangan. Gitu aja, daripada nanti ada KDRT atau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena memang, Mami kemarin dari mana satu pesawat sama kayak dari Solo, sayang. Kalau aku hidupnya simple. Yaitu lu berasa paling baik, berasa paling wah, yaudah. Gue memang berasa paling baik, dan lu paling wah ya. Baron, 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 baron deren. Pakai akunya yang bener dong, say. Akunya jangan akun bodong. Gak level. Akunya itu kalau kamu berani sama aku, jangan pake b*****. Kamu akan lebih kesatria kamu kalau kayak gitu. Kalau cuma ngomong pake akun bodong, apa capek. Karena orang-orang yang kerdil, orang-orang yang... Apa namanya? Yang gak kesatria. Itu biasanya orang-orang... Yang cuma pake akun bodong doang. Ini jangan diladenin para iblis bin setan. Iya. Gak aku ladenin, santai aja kok. Agar silatulah mi tak terputus, bolehkah pinjam seratus. Maksudnya apa sih? Selalu kayak gitu ya. Di TikTok juga sama, Mbak, aku makan, Mbak. Itu punyanya teh, itu teh, 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 santih. Mami Awkarin. Oh iya, kemarin aku ketemu Awkarin juga. Kemarin Awkarin kan lagi ada di Solo. Ketemu dia juga. Hai Farid, Farid. Terima kasih, Mas Farid. Lagi ngapain nih, Kak? Aku lagi tungguin ini. Apa? Makanya aku gak langsung tidur biasanya. Aku lagi tungguin... Apa namanya? Siapa sih itu? Pak Topan. Coba lihat. Lagi tungguin Pak Topan, guys. Makanya butuh temen. Ngobrol jadi aku. Ini apa sih? Mbak Suaci. Kenapa? Kayaknya yang ini, dong. Ini kayaknya. Aku gak tau ya, tapi beda-beda. Tapi ngikutin aja, Mbak. Halo, Dompu. Undang Cepi, nanti aku... Nanti aku sampaikan ya ke... Pagi-pagi Ambiar. Mudah-mudahan dinanti Cepi. Mungkin Cepi nanti tanggalnya. Terasi merah tesanti. Terasi merah tesanti apa itu? Terasi merah tesanti, Mbak. Oh, ada. Oh, ya terasi dong. Masa mau makan terasi, Shay? Tanggapan kakak tentang beberapa seleb yang tersorot kamera wartawan yang kelihatan. Ya, gak apa-apa lah. Mau kurang mulus, mau kurang apa juga. Biarin aja. Ya, mungkin mereka habis panas-panasan. Kan mereka juga gak kepengen dibilang cantik, sayang. Ya kan? Karena kan di dunia entertainment itu mungkin dengan skill-nya, di airnya terkenal. Kan mereka juga bukan jual, kalau para selebritas itu kan bukan jual kecantikan aja. Yang lebih utama itu kan skill, kan? Jadi kalau misalkan yang katanya kurang mulus, kurang ini, ya biarin aja lah. Mau kurang mulus, mau dibilang jelek. Kalau fansnya udah pasti senang. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau orang kepengen merasa dirinya cantik terus-cantik terus, itu berarti itu orang itu kasihan. Itu orang sakit berarti. Ya gak? Aku gak punya kasus, Shay. Yang punya kasus orang. Jadi aku santai. Aku gak punya kasus, sayang. Yang punya kasus itu orang, bukan gue. Jadi gue santai kayak pantai. Aku tuh berhadapan sama orang yang bermasalah, tidak masalah. Karena aku tidak punya masalah. Yang punya masalah orang. Gue emang gak. Jadi ya gue santai. Ngapain? Banyak orang yang pingin menebeng. Banyak orang yang pingin pansos. Enggak lah. Sayang banget karir aku 21 tahun. Hampir 22 ya. Ya aku mending lagi fokus untuk konser aku di Malaysia. Banyak kerjaan, Shay. Yang cari masalah itu kan yang nganggur. Kepingin dapat kerjaan. Kepingin disorot. Kepingin dilihat orang. Kayak gitu. Kalau aku banyak kerjaan, sayang. Kapan main film? Itu lagi ada tawaran main film. Ada dua bahkan. Lagi aku pilih. Karena kan kalau mau, aku job offer-nya aku kurangi. Karena kalau udah Senin sampai dengan Jumat itu sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat. Aku di pagi-pagi amyar. Tapi kalau Sabtu dan Minggu, gak usah main film. Iyih, gimana sih? Cuma waktunya cuma dua minggu doang. Di Jogja. Iyih, kok gitu? Nanti kalau udah nikah, enggak soal mas kata mas Ruli gak usah. Bukan-bukan. Kan kalau udah nikah, baru kita bisa bareng-bareng. Karena kan dia kan syutingnya. Karena kan dia kan liburnya itu cuma dalam 6 hari, cuma sehari. Main film misteri. Horror, sayang. Horror. Santai habis putus. Putus apa ya? Ini Novita Putus apa ya? Kenapa ya Novita? Kamu habis putus. Kasian banget. Sabar ya sayang. Semoga kamu bisa dapet pacar lagi ya, say. Sabar ya buat Novita. Itu Novita santai habis putus. Sabar. Kalahmu kalah malu tuh yang Fitna Mami putus. Sayang kita putus. Kenapa aku banyak banget berita aku putus? Ya, karena banyak yang diri. Aku nggak tau. Kok putus. Kok putus. Terima kasih.